assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman semuanya sahabat redesain kali ini saya akan bahas tentang nut keramik bisa keramik dinding atau keramik lantai ini ada sebuah contoh keramik lantai nah biasanya kita lihat antar keramik atau granit dikasih rongga jadi tidak disatukan keramiknya jadi tidak kesini nah misalkan keramik tidak pas disini dikasih rongga atau spesi rongga ini disebut nut nih saya kasih nut bahan dari nut banyak sekali temen nah dikasih ini nah seperti ini nah pengisi rongga ini rongga antar keramik disebut nut bahannya bisa resin semen dan yang lainnya nanti saya jelaskan untuk keramik lantai atau granit lantai jarak nut nya 4 mm nah saya buatkan di sini untuk lantai 4-5 mm kemudian dinding 2 mm kita lihat untuk dinding nah disini untuk dinding 2 mm saja ini lebih lapat nah disini dikasih rongga atau nut ini untuk dinding 2 mm awas jangan salah jangan sampai 2 cm 2 mm kemudian untuk lantai 4 atau 5 mm saya akan bahas fungsi dari nut fungsi nut keramik yang pertama mencegah air merembes nah jadi jika ada air kalau nggak pakai nut kesini jadi airnya masuk nah jadi kalau ada air itu bakal masuk sini dan ini cepat rusak nah pun si nut itu menghalangi air masuk kemudian yang kedua dapat mencegah serangga masuk nah jika bolong seperti ini serangga semut atau hewan yang lainnya bisa masuk sini membuat rongga atau kehidupan di sini dan jelas ini sangat mengganggu ketiga mencegah keramik rusak maksudnya rusak jika ini disatukan tidak pakai nut atau spesi nah jika keramik seperti ini jika ada gesekan atau pergeseran antar keramik ini dapat membuat keramik atau granitnya rusak jadi ini biaduk sini bakal berbenturan mengakibatkan keramik atau granitnya rusak dan kita jelaskan bahan dari nut yang pertama nut semen campurannya semen pasir dan air kelebihannya mudah diaplikasikan murah dan tersedia dalam berbagai warna nah ini kelebihannya dan juga kekurangannya mudah kotor tak dan berjamur nah nut semen cocok digunakan untuk area kering dan tidak terlalu basah seperti ruang tamu kamar tidur dan koridor nah yang kedua ada nut epoxy bahannya resin epoxy pengeras dan pewarna untuk kelebihannya tahan air noda bahan kimia dan jamur nah ini nut epoxy juga memiliki warna yang lebih cerah dan tahan lama kekurangannya harganya mahal sulit diaplikasikan dan cepat mengeras nut epoxy cocok digunakan untuk area basah dan higienis seperti kabar mandi dapur dan kolam berenang nah jadi disarankan pakai nut epoxy kemudian nut resin bahannya resin furan asam sulupat dan pasir kelebihannya tahan panas api bahan kimia dan jamur nah ini memiliki warna yang gelap dan tidak mudah kudar ukurannya berbau tajam beracun dan sulit dibersihkan atau resin cocok digunakan untuk area industri laboratorium seperti pabrik kudang dan rumah sakit ingat ini jaraknya 4 mili satu hanya mili bukan sentimeter nah sekian tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat jika ada pertanyaan mau tulis di kolom komentar jangan lupa like comment share dan subscribe ikuti terus video yang lainnya di playlist Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video selanjutnya Terima kasih.